hai oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi mahasiswa mahasiswa semester lima ya udah lima mata kuliah lab pemasaran nah eh pembahasan di kali ini kita akan membahas mengenai positioning yaitu salah satu dari tiga strategi marketing yang masuk di ke-9 elemen inti menurut eh siapa itu elemen inti pemasaran ya jadi kemarin itu ada segmentasi kemudian targeting lalu yang ketiga inilah positioning Oke untuk memahami ini saya akan mencoba mengambil ruang lingkup ini pembahasan positioning ini dari get apa namanya literatur ya sehingga memang maksud yang ingin sampaikan berkat dengan positioning ini tidak lepas dari pemahaman yang memang harus di mengerti sesuai dengan eh penemunya ya ini kan penemunya adalah rise and check throat 1972 positioning the battle for your mind the battle for your mind kata kunci seperti itu ya perperangan dalam pikiranmu nah positioning ini adalah strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan sasaran ya dalam benak pelanggan sasaran jadi bukan di dalam pasar bukan ya dalam posisi pasar place itu enggak tapi bagaimana kemudian perusahaan itu bisa memberikan suatu yang beda suatu yang unik dan akan dikenang akan sampai nyandrol ya sampai kepikiran konsumen yang dinginkan memang itu dalam benak pelanggan nah kenapa kenapa kemudian kita harus eh menciptakan sesuatu yang unik pembeda yang unik di dalam benak mereka nah kita tahu konsumen itu eh mereka akan dijali oleh banyak produk mereka akan eh memperhatikan banyak hal mereka akan memikirkan banyak hal ya dalam satu hari aja mungkin mungkin fokus di tempat kerja produk-produk yang dilihat hanya itu saja pulang kemudian ketemu hanya beberapa saja yang mungkin di balio lewat gitu yang dilewati ketemu itu saja kemudian dia pas butuh apa makanan ya yang ketiga ingat itu saja yang dia suka itu saja ya sampai rumah nonton TV misalnya ya sinetronnya itu saja ya sehingga bisa jadi bahwa produk yang diluncurkan oleh bisnis ya oleh perusahaan itu bagi beberapa orang ya tidak tidak masuk di pikiran mereka tidak pernah terlihat tidak pernah terlintas dalam benak mereka ya sementara mungkin yang lain pernah melihat tapi mungkin karena banyak pikiran banyak hal yang memang dia fokuskan ya atau yang dia lakukan ketemunya juga ya sehingga dia lupa bahwa dia bersebenarnya pernah kenal dengan produk itu yang namanya manusia ya dengan banyak pikiran saya pernah mencapai gini gondi aduh ini kok kepalanya pusing sekali aduh pas waktu itu diposisi di Jakarta bukan ini kalau di di nasa di Jakarta itu aduh obatnya apa ya saya sampai lupa begitu aduh apa ya apa ya nah tiba-tiba kemudian ada ini ada mobil ada mobil lewat ada tulisannya gitu wah panadol atau apa itu oh iya terus saya cari inget taridan apa oh iya ini yang saya cari ya ya jadi inget-inget lagi pernah karena saya tahu saya pernah menggunakan tapi lupa nah ini yang diinginkan bahwa posyoning ini adalah penentuan posisi di benak konsumen di pikiran konsumen bukan di pasar tetapi di benak nah ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya hasil dari posyoning ini adalah terbentuk image terbentuk citra citra produk atau citra merek yang lebih unggul dibandingkan dengan merek atau produk pesaing nah itu yang diinginkan dengan penemuan dari Alvarez and Jack Trott di tahun 1972 yang mengatakan bahwa memberi judul bukunya posyoning the battle for your mind ya terperangan dalam pikiran ya karena kenapa ya berperangan karena banyak sekali yang dipikirkan banyak sekali yang produk-produk yang pernah muncul pernah dia pakai pernah lihat ya atau sambil lalu tapi pernah sampai ke konsumen nyantrol nggak di pikiran mereka ya nah tujuannya memang kemudian menempatkan di pasar artinya saat kemudian produk itu sudah nyantrol di pikiran konsumen maka konsumen akan mencari saya lihat di televisi produk ini di pasar ada nggak sih ya di solo sudah ada nggak sih ya di penjara online lewat apa beberapa ini sudah muncul apa nggak sih nah itu yang diharapkan seperti itu memang ya dan kalau dia sudah mengenal maka produk itu menjadi mudah ditemukan dia mesti akan mencari langsung dan oh ini beda kok dengan yang lain-lain itu yang diharapkan tujuan pokok strateginya seperti itu nah untuk membahas mengenai ini berkaitan dengan posyoning diferensi yang unik misalnya begini oke ini ada beberapa apa namanya orang ya orang demikian banyak sekali sebut saja yang pertama Joko yang kedua ini ini cewek ya ini yang pertama Rekno yang kedua Joko yang ketiga Yanti yang keempat Indra yang kelima siapa ini yang saya tanyakan ini yang Joko tadi yang berapa yang Yanti yang mana lupa ya baru beberapa saat saja saya tanya anda sudah lupa tadi yang mana yang Joko mana yang Indra ini tadi kayaknya nomor empat ini yang nomor dua nah ini ini hanya beberapa yang saya sampaikan kalau banyak tetapi mereka terlihat ya tidak ada yang sesuatu yang menonjol ya kalau misalnya kemudian salah satu mereka apa namanya mungkin dengan warna yang berbeda atau mereka lebih besar salah satu misalnya ini kan tinggi badannya hampir sama semua ya salah satu badannya sangat besar tinggi mungkin pakai topi khusus yang surban menjadi berbeda atau ada yang unik kalau mereka sama semuanya maka tidak mudah diingat tidak mudah menempatkan posisi di benak konsumen ya tidak ada yang unik tidak ada pembeda yang unik ini siapa? siapa ini? nah ini tokoh artis artis Indonesia ya kita lihat siapa dia? tuh ternyata dia aliando ini ya bukan? oh dia aliando arwana ini ya coba lihat jam tangannya pakai sama kan potongan rambutnya aliando ini kan kemarin-kemarin ya artis yang baru muncul di beberapa sinetronnya sebenarnya sebenarnya tokoh yang ditampilkan ini adalah ini dia bukan aliando arwana tapi tukul arwana yang kabarnya lagi sakit ini ya mudah-mudahan segera sehat ya mas tukul arwana ini seorang komedian pelawak dia kalau kita lihat misalnya dari segi paras ya dari segi muka itu biasa-biasa saja ya artinya kalau kalau kita lihat dengan sederhana artis namanya artis biasanya kan bintang film itu kan ya bagus tampan sampai dia kemudian kan seringkala di dalam lapakannya ya ini model coverboy tahun seberapa ya namanya Ray Reynaldi gitu dia mengatakan seperti itu ya nah tapi dia terkenal ya dan dia punya keunikan dia membawa terpilih ya sekian kalau kita lihat sekilas balik sejarah dia muncul membawa acara bukan empat mata atau empat mata ya empat mata ya empat mata yang salah ya waktu itu ya dia memang termasuk yang unik termasuk yang unik termasuk yang unik jadi dia kadang-kadang membuat telotehan ya dengan bahasa Inggris ya kalau saya lihat di beberapa acara ya dia berani ngomong pakai bahasa Inggris pada musuh ini sebenarnya salah tapi dia termasuk berani ya termasuk berani jadi dan dia dengan model sebagai komedian ya dia ya salah saja ya kemudian dia dipilih untuk membawakan acara itu dan cukup fenomenal caranya cukup berjalan cukup lama acaranya ini sebelum kemudian dia mengambil alih ya mengambil alih untuk menjadi produser sendiri tapi sekian waktu ya sempat ya dia masih istilahnya dikontrak ya dikontrak ya sampai beberapa tahun itu acara ini ya nah dia cukup unik ya unik sehingga cukup dikenang cukup dikenal kalau tidak jadi dikenal kalaupun sudah lama sudah nggak ada muncul ini siapa 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 mas mbak mbak inul inul daratista terkenal dengan goyang ngebornya masalah ya goyang ngebor ini termasuk fenomenal ya terpas dari apa namanya goyangnya yang fenomenal yang dianggap beberapa dianggap seronok sebagainya nah terbelakang dia itu lagi-lagi kalau kemudian dari lihat dilihat parasnya ya dia ya kalau sekarang mungkin setelah terkenal ya kemudian larisi mana-mana ya sudah bisa perawatannya dengan penghasilan yang dia punya tapi saat dia datang bahkan bener-bener kontroversial dulu rumah irama nggak setuju ya katanya dia goyangnya dianggap terlalu seronok gitu dan dia ya dari kampung ini memang dari kampung ya tapi sampai sekarang ya dia sempat melalang bunuh sampai ke Jepang beberapa negara dan sekarang dia di beberapa acara apa namanya penjurian kalau nggak salah dengan dita akademik apa-apa dia di juga jadi tim juri ya karena dia memang punya kelebihan sebenarnya kelebihannya tidak hanya digoyang ngeburnya tapi dia ya punya suara juga yang bagus ya tapi saat awal dia muncul untuk bisa sampai nyantol ke konsumen dia harus punya keunikan dia harus punya keunikan dan waktu itu memang ada goyang gergaji goyang apalagi itu ya punya dipersik apalagi itu banyak ya dan dia kemudian gimana caranya bisa tampil supaya bisa beda dengan yang lain-lain dia munculkan goyang ngebor harus punya keunikan nah ini siapa ini ini siapa ini nah ini sehari ini sesuatu banget sesuatu kemudian maju cantik mundur cantik seperti itu lagi-lagi ini juga apa namanya kalau kita lihat backgroundnya ya dari penyanyi dandut tapi sampai terkenal ya karena dia punya keunikan ya terlepas dari kontroversi seringkali memang suatu yang unik itu mungkin butuh kontroversi mungkin ya butuh suatu hal yang tiba-tiba menjadi beda membuat tertantam membuat orang tersinggung membuat orang ya kontroversi dulu ya sehingga jadi dikenal karena kalau biasa-biasa saja kemudian juga jadi terkenal ya mungkin-mungkin butuh seperti itu mungkin bisa jadi ya salah satu upaya untuk menjadi apa namanya citra melakukan portioning di benak konsumen ya nah itu harus punya keunikan pembeda yang unik diferensi yang unik nah beberapa pendekatan nah sebelum pendekatan yang terkirakan portioning ini di samping yang unik sebenarnya ada satu lagi yang bisa menjadikan kita lebih mudah diingat yaitu apa kalau bisa menjadi yang pertama ya ya kenapa ya karena nomor dua nomor tiga itu ya apa namanya bisa jadi gak mudah diingat contoh misalnya manusia yang pertama siapa Adam manusia yang pertama kali mendarat di bulan siapa Neil Armstrong ya kita selalu ingat itu Neil Armstrong ada sih sebenarnya orang Indonesia yang juga ikut Neil Armstrong tapi gak terkenal karena itu orang nomor kedua dia hanya pendamping Neil Armstrong siapa dia namanya banyak orang yang gak tahu ya bahwa pendapatan pertama itu Neil Armstrong bersama orang Indonesia ya siapa? orang Indonesia namanya Selamet ya Neil Armstrong mendarat di bulan dengan Selamet Selamet itu orang Indonesia tapi saya gak tahu Selamet kalau gak terkenal yang terkenal Neil Armstrong saja ya Presiden pertama Amerika Josh Washington Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno Presiden ketujuh Presiden ketiga ya Presiden kesepuluh Amerika apalagi ya Presiden kita aja masih siapa yang ketujuh siapa ya yang ketiga harus disurutkan Wakil Presiden RI yang pertama Wakil Presiden RI yang keempat waduh harus berpikir lama ini kenapa? karena ya kalau bukan menjadi pertama yang kedua ketiga itu mudah dilupakan ya pacar pertama itu saja ya tidak mudah dilupakan ya pacar pertama ya waktu mungkin anda waktu mana waktu masih sekolah SMP SMA atau sudah kuliah baru ya gak apa-apa tapi kan biasanya yang pertama itu mesti diingat dikenang terus ya nah itu mendekatan disamping unik kalau bisa menjadi yang pertama apakah kondisi sekarang mungkin memungkinkan saja misalnya anda membuat bisnis tapi ini pertama di Solo boleh saja kan pertama di setia sini boleh saja pertama di tempat kerja positioning tadi kalau sudah dengar SDM pertama yang membuat tulisan ini pertama yang membuat konten tiktok ini ya boleh saja saya gak bisa mengenai kontroversi ya tapi kemudian kuncinya adalah menjadi yang pertama itu juga menjadi salah satu pendekatan supaya bisa positioningnya mudah yang mudah dikenang mudah nyantrol di benak konsumen disamping yang kedua unik nah keunikan ataupun kalau keunikan-keunikan yang muncul itu ini ada beberapa ya kita bisa lihat yang pendekatan positioning ada beberapa yang pertama adalah positioning berdasarkan atribut atau ciri-ciri tertentu jadi ada ciri-ciri tertentu sana atau atributnya memang diubah ada perubahan bungkusnya kemasannya atau komposisinya kalau yang kedua adalah harga dan kualitas ya harganya murah luwes 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 pertokohan di solo itu kan terkenal murah ya harga kualitasnya ya saya pikir tidak terlalu jelek tapi dia mesti memposisinya adalah harganya lalu lalu positioning yang dari aspek penggunaan atau aplikasi positioning berdasarkan pemakai produk ya pemakai produk di kelompok-kelompok pemakai produknya lalu kemudian positioning berdasarkan kelas produk jadi produknya nih ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 pincil itu misalnya ada pincil B ada itu B1, B2 untuk kelas produk berkenaan dengan pesaing jadi kalau misalnya pincil itu kan harus biasanya kalau untuk gambar B1, B2 ya kalau untuk test-test ya karena kemudian posisinya itu lebih bagus lebih gak mudah hilang misalnya tapi gak terlalu tebel misalnya tapi untuk gambar mungkin beda lagi berkenaan dengan pesaing ya dikaitkan dengan pesaingan kemudian yang ketujuh berdasarkan manfaat ya nah kita lihat positioning berdasarkan atribut ya atribut ini berarti kan satu yang membedakan ya di segala hal yang melekat di satu produk baik warna bungkus kemasan komposisi ya nah contoh ini misalnya ya partai-partai itu kan ya ya mungkin ada beberapa partai yang mudah dikenal karena dia sering dan kemudian selalu ikut dalam pemilu-pemilu ya sekarang ada partai baru saya gak tahu di Solo partai apa kemarin yang slogannya aneh itu mau menghitamkan Solo kok hitam menghitamkan Solo partai apa itu partai baru ini ya nah lambang-lambang itu kan ada makna tapi gambarnya kan gak mungkin sama bendera bendera RI dengan Polandia itu kan ya ya sempat tuh baru kejadian di Olimpiade kemudian di ini kita gak punya bendera dipinjemi oleh mereka karena dibalik karena warna yang kebalik kalau kita merah putih mereka putih merah ya tapi jelas mereka tahu kalau merah putih itu Indonesia kalau putih merah Polandia ya dan kebalikan saat saat Olimpiade tertentu apa ya mereka gak bawa bendera kebetulan kita ada di sana ya ya kita pinjami karena jadi beda dibaliknya sudah beda ya merah putih dengan putih merah lalu yang kedua bahasakan harga dan kualitas ini saya contohkan yang yang pernah muncul dan menjadi ini ya ini HP Evercross Evercross dulu Cross kemudian Evercross ini termasuk HP yang dia murah murah tapi kualitasnya juga tidak kalah kalau sekarang mungkin ada Xiaomi Xiaomi kemudian HP Oppo Vivo itu kan dia menawarkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Samsung tapi kualitasnya atau fitur-fiturnya juga gak kalah ya fitur-fiturnya gak kalah jadi sudah bisa dengan kamera sekian megapiksel jernik sebeginya ya beberapa aplikasi apa bisa ya ya hampir sama dengan yang mungkin dengan Samsung dengan harga sekian mungkin harga 1 juta bisa sama dengan yang 5 juta di Samsung 3 juta sama dengan yang 10 juta ya ya harganya lebih murah lebih bersaing misalnya gitu ya dan dia memang lebih di harga dibandingkan ya dibandingkan dengan positioning kalau kalau manfaat mungkin sama manfaat sama sehingga dia tidak bisa dikatakan bahwa dia position dimanfaat kalau dia memang kemudian lebih terkenalnya karena harganya maka dia bisa jadi memang melakukan positioning berdasarkan harga ya 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 nah silet ini ini bukan sekedar penggunaan artinya bukan sekedar manfaatnya ya kalau manfaatnya sama dia untuk mensyukur tapi dia kan kemudian positioningnya bahwa dia ya lebih bersih bisa lebih rapi dibandingkan dengan produk dari merk yang lain jadi dengan menggunakan itu dia aplikasikan itu maka lebih lebih bisa tampil rapih ini yang dimaui maka memang dia menggunakan mencoba untuk positioning yang dilalasi aspek penggunaan atau aplikasi yang berikutnya adalah positioning berdasarkan pemaka produk nah di Solo termasuk juga di beberapa kota besar ini ada pertokohan namanya Lotomat kalau dulu namanya makro di Solo ya Lotomat Lotomat itu apa sih bedanya dengan apa namanya Alfamat Indomaret kemudian Lewis dan sebagainya sebenarnya Lotomat itu dia retail bukan retail sebenarnya tapi dia mengkhususkan untuk reseller atau apa namanya penjual-penjual warung dan sebagainya jadi pemilihan secara grossir pemilihan secara banyak begitu banyak bukan satu-satu jadi kalau anda datang ke Lotomat itu biasanya sabun itu sudah kemasan 5 kemudian apa lagi itu harus satu harus satu isinya 10 nggak bisa kemudian satu-satu ya hanya perkembangannya kemudian dia membuka membuka kesempatan itu ya di Solo aja ada dua lokasi Lotomat yang di Solo baru depak ya depak dengan Lotomat yang di daerah tipes apa tipes atau panularan nah kalau di tipes atau panularan itu dia memang pembelian secara besar nggak masih pun tetap dilayani tapi dia mengkhususkan untuk pembelian yang secara grossiran gitu ya tapi kalau di yang satuan ya reseller itu yang di retail itu yang di depak ya jadi memang pemakai produknya adalah pemakai produk bukan pemakai konsumsi sebenarnya konsumen tapi industri dalam ini adalah usaha-usaha kecil warung gitu ya warung toko maunya seperti itu memang ya merasakan pemakai produk kemudian kelas nah ini tipe-tipe mobil ini ada tipe ukuran ada tipe SUV ya sport utility vehicle kemudian ada mobil apalagi ya mobil tipe-tipe seperti itu ya jadi dengan komposisi bahan yang 50% dalam negeri itu 50% atau asing misalnya gini ya 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 apa itu Pak Jiro ya Pak Jiro itu sebenarnya termasuk mobil merah mobil mewah tapi hanya karena ada seperempat kalau salah kandungan bahannya yang dari dalam negeri maka nggak dia bisa nggak dikatakan sebagai mobil mewah ya kalau 100% berasal dari luar ini misalnya ini berasal kelas ya jadi ada tipe-tipenya tipe SUV tipe mobil-mobilnya itu kan tipe-tipe itu mobil untuk keluarga kelas positioning ya produk kelas positioningnya itu kemudian ini pesaing ini ya pesaing nah ada beberapa yang kemudian dia saat melontarkan positioningnya dia kemudian dibandingkan dengan pesaingnya ada yang memang secara kasar ada yang secara halus misalnya apa namanya ini kacangku sebentar yang ini non kolesterol padahal yang lain tetap ya menggunakan kolesterol misalnya begitu ya kacang kacang dua kelinci dan kacang apa satu-satunya nah ini ada yang ekstrim yang ekstrim itu nggak bisa disetel ya itu yang mudah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton